Intro Anda masih bersama kami di Presisi Siang Wakapolri Komjenpol Agus Andrianto mewakili Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo meresmikan nama gedung Wine Tunnel Kops Primo Polri yang diganti nama dari Tan Satrisna menjadi Sumardi Peresmian ini digelar saat acara kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 di Cikeas, Jawa Barat pada Rabu Siang Kops Primo Polri memiliki sarana Wind Tunnel atau terowongan angin terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di gedung Tan Satrisna yang telah diresmikan oleh Dan Kops Primo Polri Komjenpol Imam Widodo pada 29 Maret 2023 lalu Gedung yang berlokasi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat ini pada tanggal 17 Juli 2024 resmi berganti nama menjadi Sumardi Peresmian nama gedung Sumardi dilakukan secara simbolis oleh Hua Kapolri Komjenpol Agus Andrianto yang mewakili Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo dengan menekan tombol sirine yang ada di depan gedung tersebut dengan didampingi Dan Korprimo Polri Komjenpol Imam Widodo Nama Sumardi sendiri diambil dari nama Kolonel Polisi yang merupakan seorang perwira kepolisian yang berperan aktif dalam membina dan memajukan cabang olahraga terjun payu di Kesatuan Polri pada tahun 1977 dengan membawa prestasi kejuaraan internasional Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap dedikasi Kolonel Sumardi sebagai penerjun Polri Gedung Wind Tunnel Indoor Skydiving Korp Rimo Polri diberikan nama menjadi Gedung Sumardi Dari Bogor, Jawa Barat Ica Tanasyang, Rizky Firman Syah, Polri TV Para peserta nasional dan internasional antusias mengikuti kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 Selain itu tim atlet terjun payung Polri targetkan juara umum pada kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 Dan informasinya ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV Melalui website tvradio.polri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibda Ines, terima kasih terserah perhatian Anda Selamat siang dan salam presisi Pada ajang kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 Sebanyak 145 peserta dari dalam hingga luar negeri ikut berpartisipasi Indonesia sendiri mengirimkan sebanyak 106 peserta Di antaranya Polri sebanyak 60 peserta TNI 26 peserta Dan kategori umum sebanyak 20 peserta Koordinator pembinaan latihan dan prestasi terjun payung Polri Kompol Anjil Fauzi mengatakan Bahwa dirinya menargetkan untuk bisa juara umum untuk tim terjun payung Polri Insya Allah sih kita targetnya untuk kita ya Polri ya Kita ya setidaknya hasil maksimal Kita harapan kita adalah juara umum Karena kita kemarin di Makau Cina Kita untuk tim putrinya di peringkat 2 Dan di putranya di peringkat 3 Insya Allah harapan kita semuanya ngambil di peringkat 1 Setidaknya kita naik satu tingkat lah Di capek yang sebelumnya Termasuk yang junior-junior kita ini Dia juga mengambil bagian untuk mendapatkan prestasi Para atlet terjun payung yang ikut bertanding pada kejuaraan Internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 ini Mengatakan bahwa mereka senang berpartisipasi di ajang kejuaraan ini Dan berharap bisa menjadi tempat untuk berbagi keahlian Dan kemampuan antar tim terjun payung sedunia Saya sangat bangga saya dapat mengikuti Dapat berkontribusi mengikuti pertandingan Kapolri Cup ini Karena pertandingan ini diselenggarakan pertama kali di Indonesia Dan juga kita mengundang peserta-peserta dari luar untuk mengikuti kejuaraan ini Yang jelas sangat senang sekali karena kita semuanya bisa berpartisipasi Dalam kompetisi yang internasional Yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia Semoga tahun berikutnya kita bisa berpartisipasi kembali Menurut saya ini sebagai istilahnya batu loncatan kita lah Karena ini sebagai perlombaan internasional pertama yang diadakan di Indonesia Dan semoga ke depannya lagi akan ada perlombaan-perlombaan seperti ini lagi Target saya sih bisa mendapatkan juara dan bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi Seperti mungkin untuk saat ini saya tingkatan nasional bisa naik ke tingkatan internasional bahkan dunia nanti Menurut saya ini sangat bagus Sangat event ini sangat bagus Terus kita dari Khususnya dari Brimob juga ya Dari Brimob kita bisa memperkenalkan Wind Tunnel ini Ke macam negara, ke luar negeri Orang-orang luar negeri bisa latihan disini dan bisa memperkenalkan Wind Tunnel ini Setelah kita memperkenalkan ini ke olimpiade, olimpiade selanjutnya Seperti ada SEA Games, seperti pancanegara juga Senang banget karena saya bisa berkenalan dengan orang internasional disini Kejuaraan internasional Open Indoor Sky Diving Kapolri Cup tahun 2024 Mengusung tema sportivitas dan berprestasi untuk Indonesia emas Ada pun kelas yang dilombakan yakni kelas internasional, kelas ASEAN, dan kelas nasional Ica Tanasyah, Rizky Firman Syah, Polri TV